Sebagian orang memperingati hari ulang tahun dengan perayaan mewah karena dianggap sebagai hari istimewa. Biasanya mereka akan mengundang keluarga dan teman dekat untuk memeriahkan hari ulang tahunnya. Namun beberapa orang ini justru mengalami hal tak disangka, bahkan mengenaskan di saat hari ulang tahun mereka hingga menjadi viral. Waduh kok bisa gitu ya? Berikut kisahnya dalam ya kok utahku begini amat versi on the spot. Pemirsa, dari foto ini kita bisa melihat kesedihan yang dirasakan bocah ini ya. Kira-kira ya kenapa ya? Diketahui bocah dalam foto ini bernama Teddy Bollinger. Saat itu, ia hendak meraihkan ulang tahun yang ke-6 pada 20 Oktober 2018. Namun 32 teman yang diundang, tak ada satu pun datang. Bocah yang duduk sendiri dengan beberapa loyang pizza di hadapannya ini pun merasa kecewa dan sedih. Sang ibu, Sil Mazini, mengunggah foto anaknya tersebut ke reporter KVOA, Nikvin Zahn, yang kemudian diunggah ke akun Facebooknya. Setelah fotonya viral, banyak orang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Teddy. Bahkan Teddy mendapat hadiah tak terduga, yaitu tiket gratis menonton pertandingan tim basket Phoenix Suns, tiket gratis menonton pertandingan tip sepak bola Phoenix Rising, dan pertandingan hoki es tim Arizona Coyotes. Tak hanya itu, iHeart Radio pun menggelar ulang tahun Teddy di tempat yang sama yang dihadiri oleh staff dan reporter KVOA. Wah, selamat ya Teddy! Saat merekan pesta ulang tahun yang diharapkan adalah kehadiran tamu undangan ya, pemirsa. Tapi kira-kira kalau tamu undangan yang datang sampai 1,2 juta orang, yang ada bisa-bisa kewalahan ya, pemirsa. Seperti gadis asal Meksiko ini, Ruby Ibarra Garcia, yang merekan hari ulang tahun yang kelima belas. Untuk mengundang saudara dan temannya, sang ayah membuat undangan dalam bentuk video, dan mengatakan jika pesta ulang tahun putrinya akan dimeriahkan dengan penampilan tiga band lokal, menyuguhkan banyak makanan, dan menggelar pacuan kuda berhadiah 10 ribu peso, atau setara dengan 7 juta rupiah. Konyolnya, saat membagikan undangan tersebut melalui Facebook, ibarat tidak menyadari jika ia gagal menyeting fitur publik di pengaturan. Akibatnya undangan tersebut pun tersebar luas di media sosial Facebook, dan dalam sekejap, undangan tersebut dibagikan lebih dari 800 ribu kali. Undangan viral itu membuat tamu datang dari penjuru Meksiko, bahkan dari Amerika. Hal ini membuat pihak kepolisian wilayah Meksiko ikut panik. Tapi untungnya, tak terjadi hal yang tak diinginkan. Kalau sampai rusuh, ngeri juga ya. 1 juta orang, say! Hampir sama kisahnya dengan keluarga Ibera, ulang tahun gadis 16 tahun di Belanda viral karena tamu undangan yang membeludak, akibat undangan di Facebook yang tak sengaja ditujukan ke publik. Ribuan tamu datang ke kota kecil Haren di Belanda Utara, untuk ikut meraihkan ulang tahun. Namun berbentut kerusuhan karena dihadang 600 polisi anti rusuh. 6 orang cedera, dan 20 orang ditahan akibat kerusuhan ini. Lucunya sang gadis yang berulang tahun menyelamatkan diri dengan pergi keluar kota begitu menyadari ribuan orang datang karena kesalahan undangan Facebooknya tersebut. Weleh-weleh, udah bikin rusuh, terus kabur si mbak! Pemirsa, balon memang identik ya dengan perayaan ulang tahun. Dengan adanya balon, suasana pun akan makin terasa meriah. Namun Anda harus waspada ya, karena balon yang berisi gas akan mudah meledak jika terlalu dekat dengan sumber api. Seperti kejadian yang terekam kamera ini. Petaka pun dimulai ketika api dari kueh dinyalakan. Saat teman-teman yang memecahkan telur di kepala pria ini, dia pun tanpa sadar membuat api terlalu dekat dengan balon dan terjadi ledakan yang cukup besar. Namun anehnya, usai terkejut akibat ledakan, orang-orang dalam video ini justru tertawa karena rambut mereka terbakar. Itu kebakar loh, say. Bok ya panik gitu loh. Selamat datang kembali kepada Anda. Pemirsa, siapa sangka ya perayaan ulang tahun mantan Ibu Negara Filipina Imelda Marcos yang ke-90 tahun justru berakhir duka. Pesta yang dirayakan secara mewah pada 3 Juli 2019 ini menyebabkan 261 teman dan pendukungnya mengalami keracunan hingga dilarikan ke rumah sakit Manila. Para tamu undangan awalnya menyantap hidangan tradisional Filipina yaitu nasi, telur rebus, dan ayam adobo yang dimasak dengan cuka dan kecap. Tak lama, para tamu mulai merasa pusing, mual hingga muntah-muntah. Menurut Kementerian Kesehatan, diduga makanan yang disediakan untuk 2.500 orang ini telah terkontaminasi. Wah, lain kali beli nasi padang aja kali ya. Pemirsa, jika ingin membuat kejutan bagi yang berulang tahun, jangan terlalu berlebihan ya. Karena bisa membahayakan, seperti kejadian yang satu ini. Akun Facebook Vini Chandra mengunggah video pengalaman tragis rekan kerjanya saat merekan ulang tahun pada 1 November 2017 silam. Ketika itu, ia dan rekan kerjanya memberi kejutan dengan membawa sebuah kue lengkap dengan lilin. Namun lilin yang ditiup tak kunjung padam meskipun telah ditiup berkali-kali. Tragisnya, saat seorang teman berbuat iseng dengan melempar terigu kering ke wajah temannya, api pada lilin yang belum padam dengan sempurna itu pun ikut menyambar wajah dan baju pria malang tersebut. Di akhir video, terekam kepanikan orang-orang yang hendak membantu memadamkan api. Aksi merayakan seperti ini harus dihindari ya, Pemirsa. Lagi-lagi tentang tamu yang tak datang ke acara ulang tahun nih, Pemirsa. Kali ini nasib penyedihkan menimpa bocah laki-laki berama Aaron. Kisahnya ini pun dibagikan sang kakak Ayan Alembad ke akuiternya pada 18 Maret 2018 selalu. Dalam cuitan tersebut, Ayan mengatakan jika saat itu adiknya mengundang 8 orang temannya untuk hadir ke acara ulang tahunnya yang bertema serial televisi Stranger Things. Dalam foto yang diunggah, nampak keluarga ini telah menyiapkan perayaan ulang tahun dengan matang. Namun sayangnya, tamu yang ditunggu tak kunjung datang. Meski kecewa, Aaron pun akhirnya hanya merayakan hari ulang tahunnya bersama keluarganya. Mendengar kisah ini, salah seorang pemain Stranger Things, Millie Bobby Brown pun menulis balasan melalui akun Twitternya jika ia dan anggota Stranger Things akan datang ke perayaan ulang tahun Aaron tahun depan. Nah pemirsa, gak cuma artis Stranger Things aja yang bisa datang ke acara ulang tahun. Idol K-pop idolamu juga akan berandil meramaikan acara di pagelaran ulang tahun transmedia ke-18. EXO dan NCT Dreams siap menghibur malam perayaan tanggal 14 dan 15 Desember dalam pertunjukan yang spektakuler. Dia siarkan langsung dari dua indoor theme park berkelas dunia, Trans Studio Cipubur dan Trans Studio Bali. Kolaborasi artis besar Indonesia juga akan ikut merayakan ulang tahun transmedia yang bertajuk Boom 18. Dan Miracle 18 mulai pukul setengah 7 malam live di Trans Studio. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan On The Spot malam ini. Ikuti challenge baru minggu ini yuk untuk merayakan ulang tahun transmedia. Kamu bisa post foto atau video apa saja yang berkaitan dengan transmedia seperti mereka. Cek infonya di akun sosial media On The Spot ya. Sesaat lagi Opera Fan Java akan mehibur malam Anda. Selamat menyaksikan. Terima kasih baru saja Anda seksikan On The Spot yang dipersembahkan oleh... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!